Raja Wali Sakti dari Langit Selatan Jilid 09 Lohem menghela nafas Dialah ayahku tanda seru menyahuti Lohem akhirnya dengan wajah yang pucat, tubuhnya menggigil Ah, ayahmu tanya si Yau Liong Li tertegun karena kaget dan heran Yau mengangguk Lohem, jika dia ayahmu, mengapa dia membinasakan ibu dan istrimu tanya si Yau Liong Li lagi Untuk sejenak Lohem tidak menjawab, dia seperti tengah mengingat-ingat pengalamannya yang telah lalu itu Akhirnya setelah menghela nafas, dia telah menyahuti Ya, inilah kejadian yang benar-benar menyayatkan hati dan mengesankan sekali justru yang menjadi musuh besarku adalah ayahku sendiri Hanya disebabkan dia takut malu, maka dia telah membinasakan istri dan ibuku Dan jika di saat itu aku tidak keburu lari, jiwaku juga tidak akan lolos dari kematian Mengapa begitu tanya si Yau Liong Li semakin tertarik? Karena dia gagal memperkosa istriku menyahuti Lohem sambil menunduk Ha teriak si Yau Liong Li kaget, mukanya sampai berubah pucat Lohem menunduk dalam-dalam dia tidak berani menatap metus Yau Liong Li yang saat itu tengah terpentang lebar-lebar Menatap kearahnya dengan sikap tidak mengerti diliputi perasaan kaget Dia ingin memperkosa istriku, tetapi usahanya itu gagal Karena ibuku kebetulan memergokinya, sehingga ayahku jadi nekat Dia takut menderita malu, dia merencanakan pembunuhan yang kejam seperti itu Ah, mungkinkah ada manusia? Sebejat Itu Tanda seru menggumam si Yau Liong Li Tetapi justru aku telah mengalami sendiri Yang telah membuat aku jadi putus asa dan tidak memiliki gairah untuk menempuh hidup pula Justru aku yang telah melihat dan menyaksikan kebiadaban seperti itu Tetapi aku memang manusia terkutuk, hanya disebabkan aku tidak bertindak tegas Dan memang aku seorang pengecut Akhirnya urusan yang menyedihkan dan mendukakan hati harus terjadi Si Yau Liong Li hanya dia mengawasi saja dia melihat butir-butir air mata menitik turun di pipi lohim Hatinya Nyonya Yo jadi ikut terharu, dia bisa merasakan kedukaan hati lohim Dan di saat itu, ayahku juga telah berusaha membinasakan diriku Dia telah mencariku ke segala penjuru Namun usahanya itu tidak berhasil Aku telah menyembunyikan diri dengan ketakutan yang hebat Karena aku mengetahui walaupun bagaimana aku tidak bisa melawan ilmu silatnya yang telah sempurna itu Itulah kepengecutanku yang harus kukutuk berkata lohim Si Yau Liong Li bertambah bingung, karena lohim telah menceritakan bencana yang menimpa keluarganya itu justru sepotong-sepotong dan tidak berujung pangkal Tetapi dilihat demikian dan perkataan-perkataannya, mungkin juga lohim memang mengalami peristiwa yang hebat dan mengenaskan sekali Si Yau Liong Li jadi mengawasi lohim dengan tatapan mata merasa kasihan Tetapi kebetulan sekali di saat itu lohim juga memanjang ke arahnya sehingga dia melihat sinar mata Si Yau Liong Li yang demikian Dia tiba-tiba telah mendengus dingin, katanya dengan suara mengandung kegusaran Aku tidak perlu dikasihani, memang nasibku yang terkutuk Dan setelah berkata begitu lohim berdiri serta memandang ke arah yang jauh Wajahnya tidak memantulkan perasaan apapun juga Si Yau Liong Li yang penasaran sekali karena lohim tidak mau menyebut nama ayahnya itu Telah bertanya lagi, siapakah nama ayahmu itu tanya Si Yau Liong Li kemudian Lohim diam saja, sampai akhirnya dia menghela nafas dan katanya Sudahlah itu urusan yang telah lewat tidak perlu kita membicarakannya lagi Dan setelah berkata begitu dia telah melangkah pergi meninggalkan Si Yau Liong Li yang mengawasi kepergiannya dengan tatapan mat Mengandung tanda tanya dan keheranan yang sangat Sejak hari itu lohim tak mau disinggung-singgung lagi urusannya Dia hanya lebih mengutamakan memasakkan Si Yau Liong Li obat-obatan dan juga memanggangkan daging kelinci atau daging burung untuk nyonyayu itu makan Si Yau Liong Li juga menyadari bahwa lohim tidak gembira jika membicarakan urusannya itu Maka nyonyayu tidak pernah menanyakan lagi walaupun sesungguhnya Si Yau Liong Li masih ingin mengetahui siapakah sesungguhnya nama ayah dari lohim Tetapi nyonyayu fikir masih ada waktu di hari mendatang, dia nanti menanyakannya perlahan-lahan Tanpa terasa dua bulan lagi telah lewat, selama itu Si Yau Liong Li berangsur-angsur mulai sembuh dan tenaga dalamnya mulai pulih Luka di dalam tubuhnya mulai tidak memperlihatkan gejala apa-apa lagi Hanya yang sering mengganggu adalah sakit di pinggangnya dengan perut yang semakin membesar itu Juga Si Yau Liong Li seringkali merasakan urat-urat Di pinggangnya seperti ditarik, jika bayi di dalam kandungannya bergerak mengganti kedudukan Selama berada di dalam lembah itu, Si Yau Liong Li merasa kesetian sekali jika dulu Di mana dia berdiam di dalam kuburan mayat hidup, dia bisa hidup di dalam ketenangan Karena memang merupakan intisari dari pelajaran yang diterima dari gurunya Dan juga waktu berpisahan dengan Yoko selama 16 tahun dia masih bisa hidup dengan tenang di tempat sunyi di bawah jurang Walaupun di saat itu seringkali dia diliputi kedukaan Tetapi sekarang ini di saat dia tengah mengandung, justru dia membutuhkan sekali Yoko berada di sampingnya Dengan sendirinya pula dia pun sangat merindukan Yoko Tetapi untuk menghibur hatinya, Si Yau Liong Li sering bermain-main dengan macan tutul peliharaan lohim Si Yau Liong Li memberikan nama Sin Kim, emas sakti, kepada macan tutul itu Yang seringkah mengajaknya berputar-putar di lembah itu dengan Si Yau Liong Li duduk di punggungnya Begitu pula Sintau, sering mengajak Si Yau Liong Li dengan kelakarnya Yaitu dia seringkali terbang menyambar-nyambar dengan gerakan seperti menari-nari bagaikan Raja Wali tersebut Mengetahui bahwa nyonya majikannya ini tengah dalam kesepian yang sangat Memang Sintiau sengaja tidak terbang meninggalkan lembah itu Sebab dia kuatirkan Si Yau Liong Li akan mengalami ancaman bahaya yang tidak diduga Maka dia terus menemani dia jika memang Si Yau Liong Li terancam sesuatu Tentu dia bisa segera memberikan pertolongan segera Hari demi hari telah lewat dengan cepat Dan akhirnya tanpa terasa kandungan Si Yau Liong Li telah memasuki bulan yang ke-9 Dan nyonya-yo ini hanya tinggal menunggu hari dari kehadiran anaknya tersebut Tetapi akhir-akhir ini Si Yau Liong Li merasakan napasnya lebih pendek dari sebelumnya Dia pun lebih cepat lelah Sedangkan Lohim sendiri kini lebih memperhatikan keperluannya Bahkan memberikan daging kelinci bakar dalam jumlah yang lebih banyak untuk memutuk tenaga Juga Lohim sering menanyakan kepada Si Yau Liong Li Apakah dia membutuhkan sesuatu yang pasti akan dituruti oleh Lohim Namun Si Yau Liong Li selalu mengatakan dengan menerima perlayanan yang demikian baik dari Lohim Dia sudah berterima kasih sekali dan juga berjanji tidak akan melupakan budi dan kebaikan penolongnya Jangan kau berpikir yang tidak-tidak Yang terpenting kini kau harus bersikap tenang dan tabah menghadapi kelahiran anakmu Agar kalian ibu dan anak selamat Tanda seru kata Lohim sambil tersenyum Hari yang dinanti-nantikan itu pun tibalah Sejak pagi hari, di saat Fajar mulai menyingsing Si Yau Liong Li merasakan perutnya sakit Bukan men, dia merintih tidak hentinya Sedangkan Lohim jadi kebingungan tidak keruan Dia jalan bundar-mandir di luar rumah kayu yang sederhana itu Sedangkan Sien Kim dan Sintiau masing-masing berdiam di muka rumah itu Yang satu di pinggir kanan, sedangkan Sintiau di pinggir kiri Si Yau Liong Li merasakan perutnya bagaikan diaduk-aduk, sakitnya luar biasa Keringat juga membanjir keluar Bagaimana hebatnya luekangnya, tenaga dalamnya, di detik-detik seperti itu percuma saja tidak bisa dipergunakannya Dan akhirnya Si Yau Liong Li merasakan perutnya seperti ringan dan mendadak lapang Dia juga merasakan napasnya agak lapang Disusul dengan suara tangis bayi yang keras dan lantang Sambil bangun duduk perlahan-lahan Si Yau Liong Li telah melihat Betapa di dekat kakinya menggeletak seorang bayi yang putih dan manis Yang tengah menangis mengeyak-mengeyak nyaring sekali-sekali Tidak hentinya Si Yau Liong Li mengucap syukur dan segera dia mengangkat bayi itu Dia menggigit tali pusarnya dan kemudian merangkul si bayi dengan perasaan bahagia sekali Dua butir air mata tanpa dirasakannya telah menitik turun Kebahagiaan itu meluap-luap ketika dia mengetahui bahwa bayi itu seorang bayi lelaki, seorang putra Lohem yang menunggu gelisah di luar rumah ketika mendengar tangis bayi itu Jadi melompat berjengkerakan tidak hentinya Tetapi tiba-tiba Lohem teringat sesuatu, dia jadi tertegun Ah lelaki atau perempuan gumamnya dengan suara perlahan Dan dia jadi tegang sendirinya, sedangkan suara tangis bayi itu masih terdengar nyaring dan lantang Sintiau juga tampaknya girang sekali waktu mendengar suara tangis bayi itu Dia telah terbang ke udara dan berulang kali mendengarkan suara pekikannya Tampaknya dia pun ikut girang bahwa sang bayi telah lahir Sedangkan Sintim berulang kali mengeluarkan suara mengerang perlahan menunjukkan kegembiraannya juga Lohem berjingkat mendekati pintu rumah Dia kemudian bertanya dengan suara serak, perempuan, atau lelaki Dan waktu bertanya begitu, Lohem merasakan ketegangan yang sangat Jantungnya juga berdebar keras Lelaki menyahuti Siao Leong Li disertai suara tertawa bahagianya Ha untuk sejenak sepasang Meta Lohem terpentang lebar-lebar Dan ketika dia telah kembali kesadarannya Tahu-tahu dia mengeluarkan suara teriakan yang nyaring melompat berguling-guling di tanah Sambil mengeluarkan teriakan-teriakan gembira Tetapi tidak lama kemudian dia telah menangis sambil duduk dan tubuhnya gemetar Oh Tian rupanya telah memenuhi permintaanku Syukur Syukur teriaknya keras Begitulah, kehadiran bayi tersebut dengan kegembiraan yang sangat oleh semua penghuni lembah tersebut Tiba-tiba Lohem mendengar Siao Leong Li memanggilnya Lelaki kasar ini ragu-ragu sejenak Dia menghampiri pintu dan kemudian berdiri tertegun di situ sesaat lamanya Himheng terdengar Siao Leong Li memanggil lagi Aku ada di sini menyahuti Lohem Masuklah kata Siao Leong Li Sudah berestanya Lohem canggung Semuanya sudah dibereskan menyahuti Siao Leong Li disertai oleh suara tertawanya Lohem mendorong pintu dan melangkah masuk Dia melihat Siao Leong Li tengah duduk setengah rebah di sudut pembaringan rumputnya dan tengah menggendong bayinya Ah berseru Lohem waktu melihat raut wajah bayi itu yang tampan putih Anak yang manis Anak yang manis titik Himheng, karena kau telah meminta untuk mengangkat anak ini sebagai putra angkatmu Maka silahkan kau memilihkan nama yang baik untuknya titik Lohem jadi kelabakan Dia berpikir keras Tetapi akhirnya D, A bertanya Ayahnya siapa Sio bagaimana kalau aku memberi nama Him Lohem tanyanya Ih, itu toh namamu sendiri tanya Siao Leong Li tertawa Apakah kau ingin mempersamakan namanya dengan namamu bukan begitu Bukan begitu Tata Lohem cepat Walaupun dia telah menjadi anak angkatku Tetapi, tetapi Dan Lohem tidak meneruskan perkataannya lagi Kenapa tanya Sio Leong Li yang heran melihat sikap Lohem Bukankah setelah lewat 40 hari kau akan meninggalkan lembah ini Dan berarti anak itu, anak itu akan ikut bersama kau Nah, nama Him itu kelab akan mengingatkannya kepadaku Mudah-mudahan saja kelab jika dia telah dewasa Dia bisa teringat kepada ayah angkatnya dan datang menjenguk kemari Oh, itu sudah jelas Kata Siao Leong Li tertawa Walaupun tanpa menanti dewasa kami Ayah ibunya tentu akan sering-sering menjenguk kau Him To'ako dan Sio Leong Li telah berubah sebutan Heng, saudara Dengan perkataan To'ako, kakak Bukan main girangnya Lohem Dia sampai berjingkrak Hus Jangan ribut Him To'ako Nanti si Him kecil ini kaget oleh tingkahmu itu Sio Leong Li memperingati sikap dari si biruang tua yang tengah kegirangan itu Lohem tertegun Namun cepat sekali dia menepuk-nepuk kepalanya Memang aku tidak tahu diri Nanti si Him kecil kaget disebabkan aku tanda seru Dan Lohem telah pergi keluar Cepat-cepat dia pergi mencari buah-buahan dan kelinci Untuk dibakar dagingnya Hari-hari lewat dengan cepat sekali Tanpa terasa telah 40 hari Sio Leong Li menyampaikan kepada Lohem Bahwa besok dia bersama anaknya akan meninggalkan lembah itu Untuk mencari Yoko, ayah dari anaknya itu Lohem jadi duduk termenung Sampai akhirnya setelah Sio Leong Li menghiburnya bahwa dia bersama suaminya akan sering-sering mengajak si Him kecil itu menjenguki Lohem Barulah Lohem mengangguk sambil katanya dengan sikap yang tetap besu Biarlah hari ini aku akan menangkap dua ekor kelinci Aku akan menjamu kau Anggap saja sebagai pesta perpisahan titik Sio Leong Li terharu melihat Lohem Hampir saja Sio Leong Li menitikan air mata Namun karena dia menyadari kalau menangis akan menambah kesedihan Lohem Sehingga Sio Leong Li tertawa Memang Lohem pergi tidak lama Dia telah berhasil membawa dua ekor kelinci buruannya yang tadi dijanjikan Dibakarnya kedua ekor kelinci itu untuk menjamu Sio Leong Li Bukan main perasaan terima kasih di hati Sio Leong Li atas kebaikan cuan penolongnya ini Malam itu Sio Leong Li tidur dengan nyenyak sekali di samping bayinya Tetapi berbeda dengan Sio Leong Li justru Lohem yang akan mengalami perpisahan dengan anak angkatnya Dan nanti juga akan hidup sendiri pula di lembah itu menderita kesepian Dengan sendirinya dia jadi gelisah dan tidak bisa tidur Akhirnya menjelang tengah malam Lohem telah keluar dari goanya Dengan hati yang berduka, dia telah berjalan perlahan-lahan mendatangi rembulan yang memancarkan cahayanya Yara terang tergantung di langit Akhirnya, dia duduk bengong di sebuah batu gunung yang agak menonjol letaknya Di saat Lohem sedang duduk terpekur begitu, tiba-tiba dia mendengar suara berkeresek Menyusul mana Sin Kim Macan Tutul yang menjadi sahabatnya Yang saat itu tengah rebah tidur di goanya melompat bangun Lohem dan Macan Tutul itu telah saling pandang sejenak Kemudian Lohem mengangguk, membenarkan bahwa ada orang yang berkeliaran di dalam lembah itu Dengan gesit Lohem melompat kebalik batu gunung itu untuk menyembunyikan diri Sedangkan Sin Kim, si Macan Tutul itu telah masuk ke dalam goa Keadaan sunyi sekali, tidak terdengar sesuatu apapun juga Selain angin yang tengah mempermainkan daun-daun pohon dengan hembusannya yang lembut Lohem telah memasang netu dengan sinarnya yang bengis Karena dia menduga bahwa orang yang tengah berkeliaran di lembahnya ini adalah orang-orang yang tidak bermaksud baik Didengar dari suara langkah kakinya Lohem menghitungnya orang yang tengah mendatangi ke mulut lembah berjumlah empat orang Siapa mereka berpikir Lohem dengan gelisah, karena itu dia segera menghawatirkan keselamatan Yohem, si Hem kecil yang menjadi anak angkatnya Dia mendengar suara langkah kaki keempat orang yang tengah mendatangi itu ringan sekali, hampir tidak terdengar Suara berkereset itu pun sama halusnya seperti suara angin yang menghembus daun-daun pohon Tetapi telinga Lohem yang terlatih dan tajam bukan main telah mendengarnya dengan jelas Terlebih lagi Sin Kim yang memiliki penciuman sangat tajam Keduanya seorang manusia dan seekor macan tutul, bersiap-siap untuk menyambut kedatangan tamu tidak diundang tersebut Menanti tidak lama dari arah mulut lembah tampak melangkah mendatangi empat sosok tubuh dengan gerakan yang ringan sekali Keempat tubuh itu, yang semuanya lelaki telah berhenti dan berbisik-bisik Malah Lohem mendengar antara lain perkataan, dia menghilang di sekitar tempat ini, dan kita harus mencarinya terus Sejak tadi kulihat bahwa di sekitar tempat ini ada kehidupan pasti lembah ini memiliki penghuninya Hati Lohem tergoncang, entah siapa orang yang dicari oleh keempat tamu tidak diundang tersebut Tetapi Lohem tidak mau terlalu lama berpikir, dia telah mengawasi dengan bersiap-siap Kalau saja keempat orang itu menghampiri lebih jauh dan melihat rumah kayu yang dibangunnya, yang didiami oleh si Yau Leong Li dan Yohem Maka di saat itulah Lohem akan segera keluar untuk melancarkan serangan Apakah kau yakin dia belum meninggalkan tempat ini? Tanya salah seorang lainnya Hem, dia tengah hamil, dan mungkin bulan ini perutnya tengah besar-besarnya Kita tawan dan usahakan jangan sampai dia bisa meloloskan diri pula Dan baru saja orang itu berkata demikian tiba-tiba kawannya yang lain telah menunjuk Lihat, ada rumah berseru orang itu dengan suara gembira Hati Lohem jadi tambah tegang sendirinya Dia mengawasi lebih tajam Dilihatnya keempat orang itu telah melangkah menghampiri rumah kayu di mana didalamnya berada si Yau Leong Li dan Yohem Ketika keempat orang itu baru melangkah lima tindak Lohem sudah tidak bisa menahan hatinya lagi Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan keras Tubuhnya tau-tau melompat keluar, menghadang di hadapan keempat orang itu Berhenti bentaknya bengis Apa yang ingin kalian lakukan di tempatku ini keempat orang itu jadi terkejut Tetapi setelah melihat orang yang menegur mereka seperti orang hutan Mereka jadi tertawa Karena jarak mereka sudah dekat Di bawah sinarnya rembulan Lohem Bisa melihat di antara keempat orang itu terdapat seorang lama merah Dua orang berpakaian sebagai guru silat Dan seorang pendeta Mongolia yang bertubuh tinggi besar bermuka kejam Mereka telah membalas memandang Lohem Dengan suara mengejek lama itu telah menegur Engkau kah yang menjadi penghuni lembah ini Tepat menyahuti Lohem dengan ketus HMMM Apakah engkau pernah melihat seorang wanita cantik yang tengah hamil Dan seekor burung Raja Wali berukuran besar 6 atau 7 bulan yang lalu Tanya lama itu lagi Kalau melihat bagaimana dan kali tidak bagaimana Tanya Lohem dengan mendongkol Karena dia melihat keempat tamu tidak diundang ini angkuh sekali Ihaha berseru lama itu kaget Tetapi kemudian dia jadi marah Engkau kurang ajar sekali Tahukah engkau siapa kami titik Aku tidak perlu tahu berseru Lohem Mendengar jawaban Lohem Rupanya lama itu jadi meluap darahnya Aku ciluon selamanya belum pernah bertemu dengan manusia kurang ajar Seperti kau rupanya engkau perlu dihajar Agar di lain waktu tahu menghormati orang Dan setelah berkata begitu Lama tersebut maju selanjutnya Dia mengulurkan tangannya Dengan maksud akan mencengkeram bahu Lohem Yang niatnya untuk dibanting Tetapi Lohem dengan mudah menggerakkan bahunya Sehingga cengkeraman lama itu lolos Ihaha lama itu Ciu Luon jadi mengeluarkan seruan kaget Tetapi tidak lama Sebab dengan mengeluarkan seruan mengguntur Dia mengulangi mengulur tangannya Kali ini berbeda dengan tadi Jika tadi Ciu Luon melancarkan serangan dengan senaknya saja Karena dia menduga lawannya tidak memiliki kepandayan apa-apa Namun sekarang setelah dia mencela begitu Dia melancarkan cengkeraman selain cepat juga disertai oleh kekuatan tenaga Lohem yang hebat sekali Angin cengkeraman itu pun telah menyambar datang sebelum jari-jari tangan Ciu Luon tiba Sehingga Lohem juga terkejut dan tidak berani memandang enteng terhadap serangan tersebut Maka dari itu dengan cepat dia telah melompat untuk mengelakkan diri Namun Ciu Luon yang telah mengetahui bahwa Lohem memiliki kepandayan yang tinggi Telah melancarkan serangan yang tidak main-main lagi setiap serangannya Selain cepat juga mengandung tenaga serangan yang bisa mematikan Maka dari itu tidak mengherankan jika serangan itu pun telah mengejutkan Lohem Yang cepat-cepat telah bersilat dengan gerakan-gerakan yang gesit sekali Dia pun telah memusatkan tenaga sakti di kedua telapak tangannya Latihan Lohem yang dimiliki Lohem ini bukan sembelarangan tenaga dalam Angin serangannya meneru-neru dengan hebat sekali Sehingga membuat Ciu Luon terkejut bukan main dan telah menambah tenaga serangannya Begitu pula dengan ketiga orang kawannya yang memandang dengan tatapan mati heran Karena mereka tidak menyangka di tempat seperti ini Mereka bisa bertemu dengan orang yang berkepandayan tinggi seperti Lohem Dalam sekejap mati saja telah 20 jurus mereka bertanding Pendeta Mongolia itu tidak lain tiap Ciu Ho Ato Dia yang mengajak ketiga kawannya itu Karena Ciu Luon memiliki kepandayan yang tinggi sekali Hanya berada setingkat di bawahnya Dan juga kedua orang sahabatnya yang berpakaian sebagai busu Guru silat itu merupakan pengawal-pengawal pribadi Kaisar Kublaikan Adalah pengawal kelas 1 dalam istana Keduanya masing-masing bernama Turkici dan Talengkiye Jika Turkici memiliki kepandayan mencengkeram yang dasyat sekali Yang sekali mencengkeram dapat menghancurkan batu dan baja Karena kesepuluh jari tangannya itu telah dilatih dengan sempurna sekali Ilmu cengkeram yang dimiliki Turkici mirip-mirip dengan ilmu mencengkeram Kiu Impekut Jiao Cengkeraman tulang putih yang pernah dilatih Bue Tiao Hong Maka dari itu bisa dibayangkan betapa hebatnya ilmu cengkeram yang dimiliki Turkici Sedangkan Talengkiye juga memiliki ilmu Xiangtu Sepasang golok yang luar biasa Sekali Tabas dapat merubuhkan belasan lawan Di negerinya, Mongol, dia merupakan pahlawan istana raja kelas 1 yang disegani Dengan mengajak ketiga orang kawannya itu Sesungguhnya Tiat Suho Atong bermaksud mencari Xiao Leong Li Dia yakin Xiao Leong Li masih berada di sekitar tempat tersebut Dan terlebih pula memang Xiao Leong Li tengah hamil Dengan mudah pasti akan dapat dicarinya Umpama kata Xiao Leong Li telah pergi meninggalkan tempat tersebut Tentu mereka bisa mengikuti jejaknya Tiat Suho Atong juga merasa yakin bahwa dia telah berhasil melukai Xiao Leong Li Dengan pukulannya yang dasyat Setidak-tidaknya Xiao Leong Li tentunya telah terluka berat Tetapi begitu jauh, dia masih belum berhasil menemuinya Bahkan mereka telah memasuki lembah dan bertemu dengan lohim Di saat itu, dikala lohim tengah didesak hebat sekali oleh si Lama Xiao Leong Tiba-tiba dari dalam sebuah goa terdengar suara mengereng yang menggetarkan lembah itu Dengan cepat Tiat Suho Atong menoleh Dan mereka, si pendeta dengan kedua kawannya melihat sesosok bayangan panjang yang menerjang ke arah mereka Tiat Suho Atong mengerutkan alisnya, dia mengibaskan lengan bajunya Serangkum angin serangan yang kuat sekali menghantam keras ke arah sosok bayangan tajam yang panjang itu Seketika itu juga sosok bayangan tersebut telah terpental dan bergulingan di tanah sambil mengeluarkan suara meraung yang keras sekali Ternyata sosok bayangan itu tidak lain dari si macan Tutul Sin Kim Akibat kibasan lengan baju Tiat Suho Atong dia telah terlempar dan terguling hebat Namun cepat sekali dia telah melompat bangun dan menerkam lagi ke arah si pendeta Tur Kiki melihat itu segera mewakili Tiat Suho Atong menyambuti serangan yang dilancarkan oleh macan Tutul Tersebut, dia mengulurkan kedua tangannya dan cep ke sepuluh jari tangannya telah menancap di perut macan itu dalam-dalam Sehingga Sin Kim meraung dan telah mencakar dan menggigit ke arah depan sekenanya Tetapi Tur Kiki menggeser kedua kakinya, tubuhnya dimiringkan sehingga dia berhasil mengelakannya dan tidak kena dicakar dan digigit oleh macan Tutul itu Setelah mengeluarkan suara raungan yang keras, akhirnya tubuh Sin Kim rubuh tidak bergerak lagi Putus napasnya Sin Kim telah mati dan mitra kematiannya itu menggema di lembah tersebut Sedangkan Tur Kiki telah menyusut darah di ke sepuluh jari tangannya sambil memperlihatkan sikap yang sangat angkuh Suara raungan Sin Kim yang merupakan raung kematian telah mengejutkan lohem Dia menoleh dengan muka pucat dan tubuhnya menggigil melihat nasib macan Tutulnya itu Di saat itulah walaupun hanya beberapa detik saja telah dipergunakan oleh Cilwon dengan sebaik mungkin Dia telah menghantam ke arah dada lohem sehingga tubuh lohem terpental akibat serangan yang tepat itu Di saat tubuh lohem terpental begitu, Sau Leong Li baru keluar dari rumah kayu itu Karena dia mendengar suara meraung dari Sin Kim yang keras sekali Betapa terkejutnya Sau Leong Li Dia keluar sambil menggendong anaknya, yohem Dan tangannya gemetar waktu melihat keadaan lohem yang menggeletak di tanah sambil memuntahkan darah segar Dan juga Sin Kim yang telah binasa dengan keadaan yang mengenaskan Dengan perutnya yang berlobang berlumuran darah Di saat itu juga Siau Leong Li telah melihat di antara empat orang yang tengah berdiri dengan sikap yang angkuh itu Terdapat Tia Chu Hoa Tong Dengan gusar Siau Leong Li membuka ikat pinggangnya Tubuhnya dengan ringan telah melompat menerjang sambil memutar ikat pinggangnya Dia orangnya berseru Tia Chu Hoa Tong dengan girang Tangkap, jangan biarkan dia lolos Dan Tia Chu Hoa Tong bukan hanya berteriak belaka Karena dia telah melompat dan mendahului untuk menyerang Hebat sekali terjangannya karena dia telah melancarkan serangan yang dasyat Siau Leong Li tidak juri terhadap siapapun juga Dia hanya merasa khawatir kalau-kalau si pendeta nanti mempergunakan tabung gasnya Tur Kiki dan Taleng Kie juga telah melompat sambil melancarkan serangan Taleng Kie telah mencabut sepasang senjata goloknya yang bentuknya aneh panjang bergigi Dia melancarkan serangan dengan hebat sekali Ciluon juga telah mengeluarkan suara bentakan Ikut melancarkan serangan kepada Siau Leong Li Nyonya Yoko merasakan serangan datang bertuli tubi dan hebat sekali Dia memutar ikat pinggangnya, tetapi tenaganya belum pulih keseluruhannya Dia baru saja melahirkan dan dengan sendirinya menghadapi serangan keempat lawannya Yang masing-masing memiliki kepandayan yang demikian tinggi Siau Leong Li jadi terdesak juga Diam-diam Siau Leong Li mengeluh dia melihat lohem terluka parah dan tidak bisa berdiri Hanya mengerang-gerang kesakitan karena luka yang dideritanya bukan main hebat Tiap suho atau ngirang sekali sebab dia yakin Siau Leong Li akan dapat ditawanya kembali Sekali-kali si pendeta mongol itu telah memandang sekelilingnya Dia melihat kalau Sintiau pun berada di sekitar tempat itu Tetapi nyatanya Bayangan burung Raja Wali itu tidak berada di tempat keadaan tersebut Sehingga si pendeta bertanya-tanya Entah kemana perginya burung Raja Wali yang sakti itu Keringat dingin mulai menitik deras di tubuh Siau Leong Li Dia hanya bisa bertempur dengan mempergunakan tangan kanan belaka Karena tangan kirinya tengah menggendong anaknya Sehingga kegesitan Siau Leong Li juga berkurang akibat perhatiannya yang terpecah Sebab walaupun bagaimana dia khawatir kalau-kalau anaknya nanti terluka Tiap suho atau yang licik telah dapat melihat kekhawatiran nyonya yu itu Dengan cepat dia telah merubah kerber tempurnya Ho atau ini telah membiarkan kawan-kawannya mendesak si nyonya Sedangkan dia sendiri berulang kali telah melancarkan serangan yang dasyat Ditujukan kepada anaknya si nyonya yang berada dalam gendungan Tentu saja hal itu membuat Siau Leong Li jadi panik Dia memang tengah mempergunakan ilmu silat giyoklik hyam hoat Ilmu silat bidadari Dan dia mempergunakan ikat pinggangnya sebagai pengganti pedang Dengan sendirinya gerak-geriknya tidak leluasa Dan kini di saat tiap suho atau melancarkan serangan yang bertuli tubi ke arah anaknya Keruan saja membuat dia jadi tambah sibuk Berulang kali Siau Leong Li telah berusaha bersiul nyaring Memanggil Sin Tiaw tetapi burung itu tidak juga terlihat Saat itu desakan keempat lawannya semakin lama jadi semakin hebat Dan yang menguatirkan Siau Leong Li justeru di saat itu Tiap suho atau telah beberapa kali berusaha merogoh sakunya Siau Leong Li bisa menduga bahwa pendeta Mongol ini tentu ingin mengambil tabung gasnya Mati-matian Siau Leong Li menghantamkan ikat pinggangnya Yang sebentar lunak dan sebentar keras dia melancarkan serangan yang dahsyat sekali Hal itu agar mencegah si pendeta mengambil tabung gasnya itu Kenyataan seperti itu tentu saja membuat Tiap suho atau jadi mendongkol Dia telah memperhebat serangannya Suatu kali terdengar jeritan Siau Leong Li Karena bahu kanannya telah kena dicengkeram oleh turkici Sehingga mengucurkan darah Dan golok taleng kie juga telah berhasil melukai lengan nyonya itu Setelah lewat empat jurus lagi Lengan kirinya juga telah dilukai Melihat keadaan demikian Seketika itu juga Siau Leong Li menyadari bahwa dia tidak mungkin dapat menghadapi lawan-lawannya itu dengan keadaan demikian Karena walaupun terlambat Tetapi dirinya akan dirubuhkan Terlebih lagi jika si pendeta telah mempergunakan tabung gasnya Maka dengan cepat dia telah memutar ikat pinggangnya dengan mengerahkan tenaganya Sehingga memaksa keempat lawannya melompat mundur Di saat itulah Siau Leong Li menjejakan kakinya Tubuhnya telah melambung ke udara Dan dengan mengerahkan seluruh kekuatannya Dia lari dengan mempergunakan ilmu meringankan tubuh untuk meninggalkan tempat itu Kejar teriaknya Tia Tsu Ho Atong dengan gusar Keempat orang itu segera juga melakukan pengejaran Bahkan taleng kie telah menggerakkan tangan kanannya Ser-ser, dua sinar hijau telah menyambar ke arah Siau Leong Li Tetapi Nyonya itu telah berhasil mengelakkan dua serangan paku beracun yang dilontarkan lawannya Karena berkelit begitu, maka Siau Leong Li jadi terlambat dalam gerakannya Sehingga keempat lawannya telah menyusul kian dekat saja Tetapi dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada padanya Siau Leong Li telah berlari pula Dia telah berusaha untuk meninggalkan keempat lawannya itu Sebab walaupun bagaimana Siau Leong Li berusaha untuk menyelamatkan bayinya Karena tergoncang-goncang, bayi yang semulanya tengah tertidur Nyenyak itu jadi tersentak bangun dan menangis Suara tangisannya itu telah mengema di sekitar lembah tersebut Di kejauhan segera terdengar suara pekik yang nyaring Dan sebuah titik hitam tampak mendekati ke arahnya Siau Leong Li jadi girang, semangatnya jadi terbangun Dia telah mengempos kekuatannya dan berusaha berlari lebih cepat lagi Suara pekikan itu adalah suara pekikan sintiau Jika memang Raja Wali Sakti itu berada di tempat tersebut Tentu si bayi dapat diselamatkan Sintiau rupanya tadi tengah berkeliling-keliling di sekitar kunlun Burung ini mengetahui bahwa besok dia bersama Siau Leong Li akan meninggalkan tempat tersebut Dia bermaksud menggelilingnya untuk melihat terakhir kalinya Dan suara tangisan si bayi itulah yang telah didengarnya Maka cepat-cepat sintiau telah terbang menghampiri dengan tergesa Waktu tiba di dekat tempat Siau Leong Li berada Tia Tsu Ho Atong yang melihat burung Raja Wali itu Telah mempercepat dia mengeluarkan tabung gasnya Gerakan si pendekta telah dilihat oleh Siau Leong Li Dia tiba-tiba berseru Terimalah Tia Ho Heng sambil berseru dia melontarkan bayinya Raja Wali Sakti itu seperti mengerti Dia mencengkeram hati-hati pembalut tubuh si bayi Dan kemudian dibawanya terbang tinggi sekali Dengan berhasilnya diselamatkan bayinya Siau Leong Li jadi tenang Di samping itu dia pun bisa bergerak lebih leluasa Dan dapat mencurahkan seluruh perhatiannya Untuk menghadapi lawan-lawan itu Waktu tiba di hadapan Siau Leong Li Tia Tsu Ho Atong tengah gusar dan mendongkol karena dia melihat bayi Siau Leong Li telah dapat diselamatkan oleh Raja Wali itu Karena mendongkolnya dia telah menyemprotkan gas dalam tabungnya ke arah Siau Leong Li Mengetahui hebatnya gas tabung itu Siau Leong Li cepat-cepat menahan pernapasannya Dia mengibas dengan lengan bajunya lalu memutar tubuhnya dan berlari secepat mungkin Tia Tsu Ho Atong tambah gusar Dengan segera dia mengejar pula disertai oleh teriak-teriakannya Ketiga kawan si pendekta juga telah ikut mengejar terus Tidak hentinya Taleng Tia menghujani Siau Leong Li dengan paku-paku beracunnya Dan dua di antara setian banyak paku beracun itu telah menancap di punggung sinyonya Semula Siau Leong Li memang tidak merasakan apa-apa selain perasaan sakit Tetapi racun dari paku itu bekerja cepat sekali Sehingga dalam sekejap mati seluruh punggungnya telah kesemutan dan kaku Siau Leong Li jadi terkejut, tubuhnya terhuyung Di saat itu mereka telah kejar-mengejar di tepi jurang Dan keadaan di situ sangat berbahaya sekali Dengan mengeraskan hati Siau Leong Li mengempos semangatnya Dia berlari terus Sedangkan Sin Tia telah terbang tinggi sekali dengan membawa si bayi Tiap Tsu Ho Atong dan kawan-kawannya semakin penasaran saja Mereka mengejar terus Semakin lama jarak mereka semakin pendek saja Hanya terpisah tiga tombak lebih Akhirnya Siau Leong Li putus asa Daripada aku mati di tangan mereka Lebih baik aku mati di dasar jurang Dan setelah berpikir begitu Siau Leong Li melirik ke arah jurang yang dalam itu Yang tidak terlihat dasarnya Hatinya jadi menggidik Dia juga jadi teringat kepada Yoem, anaknya Dengan sendirinya Siau Leong Li jadi ragu-ragu Namun akhirnya, karena dia telah melihat lawannya semakin dekat dan tidak akan melepaskan dirinya Dia jadi dekat Dengan tidak berpikir apapun juga Dia melompat ke dalam jurang itu Tiap Tsu Ho Atong terkejut Pendepak itu yang telah datang menyusul dekat sekali Telah mengulurkan tangannya untuk menjamret Namun gagal Tubuh Siau Leong Li meluncur terus dengan cepat ke bawah dan lenyap dalam kegelapan Di tengah udara, terdengar suara pekek Sintiau Tiap Tsu Ho Atong dan ketiga lawannya jadi menghela nafas penasaran Mereka memandang ke arah Sintiau Kita harus menangkap anaknya itu menggumam Cilwon dengan suara perlahan Tiap Tsu Ho Atong dan kedua Kawan lainnya telah mengangguk mengiakan Tetapi Sintiau yang cerdik itu terbang tinggi di tengah udara Sama sekali tidak mau terbang merendah Bagaimana menangkapnya? Di samping mendongkol, Tiap Tsu Ho Atong juga jadi berputus asa Di saat itu Sintiau telah melayang turun di seberang jurang dan berdiri sejenak di sana Seperti tengah ragu-ragu, apakah ikut turun ke dasar jurang atau membawa pergi anaknya Siaw Leong Li yang berada dalam cengek keramannya Tetapi Sintiau yang cerdik itu menyadarinya, jika dia terbang turun ke bawah jurang itu Sedangkan keempat orang musuh Siaw Leong Li masih berada di tepi jurang itu Maka dengan mudah dia akan diserang dengan senjata rahasia Itulah berbahaya, karena jika dia kebetulan terserang dan menderita kesakitan Sehingga cekatannya terhadap bayi di dalam cengkeramannya itu terlepas Bukankah membahayakan jiwa si bayi yang akan terbanting di dasar jurang? Hal itulah yang telah membuat Sintiau ragu-ragu sehingga akhirnya dia telah terbang lagi Tinggi sekali di tengah angkasa dengan sekali-sekali memperdengarkan suara pekikannya Tiap Chu Ho Atong dan ketiga kawannya yang masih penasaran tetap menanti di tepi jurang Tetapi Sintiau telah terbang jauh dan tidak terlihat bayangannya lagi sambil membawa bayinya Siaw Leong Li Si pendetamu ngulia itu bersama kawannya jadi berputus asa dan akhirnya telah meninggalkan tempat tersebut dengan tangan kosong Keadaan di sekitar tepi jurang di dekat hereng gunung Kunlunsan tersebut jadi sepi sekali Hanya sekali-sekali di kejauhan terdengar suara raungan binatang buas Lohim yang terluka parah akibat serangan yang meremukan beberapa tulang iga di dadanya telah berusaha menyalurkan tenaga murninya Namun usahanya itu gagal dan perasaan sakit luar biasa menyerangnya sehingga Lohim merintih beberapa kali Perlahan-lahan dia telah merangkak karena dia sangat menguaktirkan sekali keselamatan Siaw Leong Li Tetapi dalam keadaannya yang tengah terluka parah, mana dapat dia menyusul Siaw Leong Li dan keempat orang lawannya? Dalam keadaan segerti itulah, dia melihat Tia Tsu Hoa Tong dan ketiga kawannya telah berjalan mendatangi Tentu saja Lohim jadi terkejut karena dia tidak melihat Siaw Leong Li di antara mereka Dalam keadaan seperti itu, dia pun dirang karena dia bisa menduga Siaw Leong Li tentu berhasil meloloskan diri dari keempat lawannya tersebut Dia jadi lapang hatinya, tetapi Tia Tsu Hoa Tong dan ketiga kawannya yang tengah dalam keadaan murka dan mendongkol telah melihat Lohim Maka kemarahan mereka telah ditumpahkan kepada Lohim di hampirnya Lohim Lalu tanpa mengenal kasihan sedikit pun juga dia telah mengayunkan tangan kanannya Plaat kepala Lohim telah dihantamnya wancur Sedangkan Taleng Kiet, Turkici dan Ciluon telah ikut menghajar orang yang malang itu Sehingga tubuh Lohim hancur remuk dan napasnya sudah siang-siang putus Setelah puas menumpahkan kemarahan di diri Lohim, keempat orang Mongolia itu telah meninggalkan tempat tersebut Mayat Lohim dan Sien Kim, si macan tutul menggeleptak tanpa napas keadaan mereka mengenaskan sekali Udara dingin sekali dan keadaan sunyi sepi, hanya rumah kayu yang kosong tidak berpenghuni yang tetap utuh di tempat tersebut Setelah terbang berputaran setian lama Sintiau kembali ke tepi jurang itu Dia melibat keempat orang musuh Siauliong Li telah pergi tidak terlihat bayangannya lagi Maka burung Raja Wali tersebut telah meluncur terbang ke dalam jurang itu Tetapi ketika Sintiau tiba di dasar jurang binatang sakti ini tidak melihat tubuh Siauliong Li Hanya tumpukan pakaian dari Siauliong Li yang dilihatnya Tentu saja Sintiau jadi bingung, dia telah terbang berputaran di dasar jurang itu Mengeluarkan suara pekihkan yang keras bagaikan tengah memanggil-manggil Siauliong Li Namun Siauliong Li tetap tidak terlihat mecah hidungnya, telah lenyap bagaikan di telan bumi Tentu saja Sintiau jadi bingung bukan main, pakaian Siauliong Li dilihatnya ada di dekat tempat itu Tetapi kemana perginya Siauliong Li? Sintiau meletakkan bayi di dalam cengkeramannya dengan hati-hati Dia telah mencakari tanah, menggali sebuah liang untuk mengubur barang-barang Siauliong Li Kemudian Sintiau terbang berputaran lagi sambil memekik-mekik, memanggil-manggil Siauliong Li Tetapi nyonya Yoko itu tetap telah lenyap tidak terlihat mecah hidungnya lagi Inilah Yarek sangat mengherankan sekali kemana perginya Siauliong Li Jika dia mati terbanting di dasar jurang tentunya terlihat tubuh atau mayatnya Dan jika dia berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian terbanting di dasar jurang ini Tentu dia akan mendengar suara pekikan Sintiau Dan keluar untuk menemuinya Namun kini Siauliong Li tetap lenyap tidak terlihat mecah hidungnya Kemana nyonya Yoko itu? Selesai mengubur seluruh barang-barang Siauliong Li yang berhasil ditemuinya di tempat itu Sintiau telah terbang mencari seekor kambing hutan Yang dibawanya hidup-hidup untuk dipergunakan oleh si bayi menyusui Begitulah untuk selanjutnya Sintiau telah merawat si bayi Yohim Di dasar jurang itu Selama itu pula Siauliong Li tidak pernah terlihat bayangannya Entah kemana lenyapnya, nyonya Yoko itu Memang cukup berat Raja Wali itu merawat Yohim Namun dia telah berusaha untuk merawatnya sebaik mungkin Untuk membawa Yohim, membawa terbang meninggalkan Kunlun San mencari Yoko Juga bukan suatu pekerjaan yang mudah Karena tidak mungkin Raja Wali ini membawa si bayi terbang Berkeliling mencari ayahnya Sedangkan Yoko tidak diketahui berada di mana Semula Sintiau ingin mengajak Yohim terbang ke Siauhong Tempat di mana Yoko dan Siauliong Li semula menetap Tetapi akhirnya Sintiau memutuskan untuk merawat dulu si bayi selama beberapa tahun di lembah ini Waktu dengan cepat beredar Dari bulan ke bulan dan akhirnya Yohim telah berusia dua tahun lebih Sintiau sering mengajak anak itu terbang ke atas jurang Dengan Yohim duduk di punggung Raja Wali tersebut Dan di atas jurang itu Sintiau mengajak Yohim bermain-main dengan gembira Tidak jarang pula Sintiau sengaja meninggalkan Yohim di dekat permukaan sebuah perkampungan di kaki gunung Sehingga Yohim bisa bermain-main dengan beberapa orang anak kampung lainnya Tidak mengherankan jika Yohim pun bisa bercakap-cakap seperti anak-anak yang lainnya Jika sore hari Barulah Sintiau menjemput Yohim kembali Akhirnya, karena terlampau seringnya Sintiau mengantarkan Yohim ke mulut perkampungan tersebut Banyak anak-anak kampung itu pun yang telah menyenangi si Raja Wali dan sering mengajaknya bermain bersama Betapa gembiranya anak-anak kampung itu jika diajak terbang oleh Raja Wali tersebut Dengan mereka duduk di punggung burung tersebut Semula orang tua anak-anak kampung itu merasa khawatir kalau-kalau Raja Wali itu masih ganas dan liar Atau setidaknya anak-anak mereka jatuh dari punggung Sintiau Namun setelah hampir satu tahun lebih tanpa terjadi urusan apa-apa Orang-orang kampung itu pun jadi biasa dengan sendirinya Sedangkan Sintiau memang sengaja mengajak Yohim ke permukaan kampung itu Untuk bermain dengan anak-anak di perkampungan tersebut Agar Yohim belajar bicara dan senang-senang ikut bermain-bermain dengan anak-anak di kampung itu Walaupun Sintiau seekor binatang belaka Namun dia memiliki pikiran yang bijaksana Setelah Yohim berusia dua tahun lebih Dia mulai dididik oleh Sintiau melatih tenaga dalam dan ilmu pukulan Seperti diketahui Di saat Yoko dibuntungi tangannya oleh Kue Ehu Sia Tiau Hiaplu menceritakan perihal itu Maka Sintiau ini yang telah mendidik Yoko untuk mempergunakan goloknya yang berat itu Dan kini di bawah bimbingan Sintiau Yohim memang bisa memperoleh didikan yang kuat Namun karena usianya yang masih terlampau kecil itu Ilmu silat dan tenaga dalam itu tidak berarti apa-apa Hanya bisa menyebabkan tubuh anak tersebut sehat dan kuat saja Menjelang usia tiga tahun lebih Yohim bisa bermain dengan lincah Dan dia mulai dapat mendaki tempat-tempat yang agak tinggi Terlebih lagi Sintiau dalam menurunkan ilmunya selalu teratur Yaitu setiap tengah malam tentu dia akan membangunkan Yohim dari tidurnya Dan memaksa anak itu melatih diri Tetapi yang membuat Yohim tidak mengerti Anak-anak kampung lainnya memiliki ibu dan ayah Sedangkan dia tidak Begitu juga Sintiau tidak menjelaskan siapa ayah dan ibunya Karena memang Raja Wali itu walaupun sangat cerdik dan pandai tetapi tidak bisa bicara Hanya Raja Wali itu seringkali menunjuk ke arah gundukan tanah Di mana pakaian Siaw Leong Li dikuburkan Anak kecil Yohim belum mengerti urusan apa-apa Dia selalu hanya mengangguk-menganggukkan kepala belaka Jika memang Sintiau tengah menunjuk gundukan tanah pakaian Siaw Leong Li Waktu beredar cepat sekali, dan pagi itu, sejak matahari belum memperlihatkan diri Sintiau tampak berdiri dalam saja, tidak seperti biasanya dia terbang berputaran mencari mangsanya Sikap burung itu lesu sekali, seperti ada yang menyusahkan hatinya Sedangkan Yohim telah menghampiri dan merangkul leher burung itu Tiawnya, ayah Raja Wali, apakah yang tengah? Kau risaukan tanyanya Raja Wali itu hanya menjeleng perlahan Dia menggesekkan kepalanya perlahan-lahan di lengan Yohim dengan penuh kasih sayang Lalu dengan ujung sayapnya dia telah menunjuk ke punggungnya Yohim mengerti, dia melompat naik ke punggung Raja Wali itu Usianya yang 4 tahun lebih itu telah menyebabkan anak ini bisa melompat dengan gesit sekali Sintiau telah berjalan ke sudut dasar jurang, dengan cakarnya dia mengorek tanah Dan dari dalam tanah itu dia mengeluarkan beberapa barang, yang ternyata milik Siaw Liyong Li Yang telah dikeluarkan oleh Raja Wali itu Tentu saja si bocah tidak mengerti Yohim, hanya mengawasi saja Di saat itu Sintiau telah memberi isyarat dengan sayapnya Agar barang-barang itu dimasukkan Yohim ke dalam sakunya Yohim mengerti dan menuruti keinginan Sintiau Dan setelah Yohim memasukkan beberapa macam barang bekas milik Siaw Liyong Li Si bocah diperintahkan Sintiau naik ke punggungnya Dia mengajak Yohim terbang ke atas jurang Menurunkan Yohim di pintu kampung yang biasa di mana Yohim bermain-main dengan beberapa orang anak kampung lainnya Setelah menggesek-gesekan kepalanya beberapa kali di lengan Yohim Burung Raja Wali itu terbang tinggi sekali berputaran tidak hentinya Yohim yang berdiri di muka kampung itu jadi haran Belum pernah dia melihat sikap Sintiau seperti itu Maka dari itu dengan sendirinya dia tidak mengerti mengapa hari ini Sintiau membawakan sikap seperti itu Lama juga Sintiau berkeliling berputaran di tengah udara Lalu dengan mengeluarkan suara pekek yang nyaring sekali Raja Wali itu telah menukik masuk ke dalam jurang dan lenyap tidak muncul kembali Yohim jadi bingung ketika sore harinya Raja Wali itu tidak menjemputnya Dan beberapa orang kawannya telah mengajak Yohim untuk menginap saja Begitu pula di hari-hari berikutnya Sintiau tidak datang menjemput Sehingga akhirnya Yohim telah diambil sebagai anak angkat oleh keluarga Chiang di kampung tersebut Ternyata Sintiau sesungguhnya ingin merawat Yohim sampai dewasa Namun disebabkan usianya yang telah lanjut, dia tidak bisa melaksanakan tugasnya Karena Sintiau memiliki kepandayan yang luar biasa, lain dari Raja Wali lainnya Terlebih lagi memang dia pun merupakan Raja Wali sakti Maka dia mengetahui bahwa putus napas dan kematiannya sudah tiba karena usianya telah lanjut Dengan demikian tidak mengherankan jika seharian itu dia memperlihatkan sikap yang lesu Setelah membawa Yohim ke atas jurang dan meninggalkan di mulut perkampungan itu Sintiau menukik kembali ke dasar jurang dan menemui kematian di situ Melepaskan napasnya yang terakhir Setidak-tidaknya Sintiau telah melakukan tugasnya yang terakhir Sehingga dia telah bisa mengantarkan Yohim ke perkampungan di kaki gunung Kunlun itu Agar si bocah tidak terkurung di dalam jurang itu Sedangkan Yohim yang belum mengerti urusan apa-apa Hanya menganggap bahwa Sintiau telah mengalami kecelakaan sesuatu atau memang telah pergi meninggalkannya Hari demi hari lewat cepat sekali Bulan demi bulan juga telah lewat pesat Yohim akhirnya telah berusia 7 tahun Kini dia merupakan seorang anak yang tampan sekali mukanya yang kecil itu cakap dan halus Tidak mengherankan karena Yohim memiliki kakek yaitu Yokong seorang pria yang tampan Kemudian ayahnya Yoko juga berparas tampan Ibunya Siow Leong Li juga cantik Maka tidak mengherankan jiwa Yohim memiliki paras yang amat tampan sekali Namun dalam usia 7 tahun seperti itu Yohim perlahan-lahan mulai mengerti urusan Dia mulai dapat berpikir dan sering datang ke tepi jurang Berdiam di sana sampai menjelang sore Dia jadi sering memikirkan Raja Wali Sakti yang tidak pernah muncul itu dan dia pun sering menangis sedih di sana Yohim telah melihatnya semua anak-anak kampung itu memiliki ayah dan ibu Tetapi dia? Mana ayahnya? Mana ibunya? Dan perasaan sedih itu telah melandahatnya Keluarga Chiang memang memanjakannya menganggap Yohim sebagai anak kandungnya sendiri Karena keluarga Chiang tidak memiliki anak Mereka hanya merupakan pasangan suami istri yang telah lanjut usianya itu Namun Yohim tetap merasakan adanya sesuatu kekurangan di dirinya Beberapa orang anak kampung telah datang ke tepi jurang itu Mengajak Yohim untuk bermain main Tetapi Yohim selalu dilanda oleh kemuraman belaka Sampai akhirnya, suatu sore di saat Yohim tengah duduk di bawah sebatang pohon yang tumbuh di mulut kampung itu Dan menyaksikan anak-anak kampung yang bermain petak Tiba-tiba dari jurusan utara lampaulah dua orang penunggang kuda yang melarikan kuda tunggakannya dengan cepat sekali Anak kampung yang melihat datangnya dua orang asing Telah berhenti bermain dan memandang heran kepada kedua orang penunggang kuda itu yang telah melompat turun Kedua orang itu berpakaian sebagai tosu, imam, usia mereka di antara tiga puluhan Wajah mereka ramah, salah seorang imam itu telah mendekati Yohim Mereka bertanya ramah, adik, bisakah kau memberitahukan pincap jalan yang menuju ke Kunlun Peoh, Kunlun Siye, Kuil Kunlun tanya Yohim Benar, tahukah engkau ke arah mana jalan yang harus kami ambil Terus saja menuju ke selatan, dan di puncak yang ketiga itu terletak kuil keramat itu menjelaskan Yohim Tosu itu tampak girang, bersama dengan tosu lainnya telah melompat ke kuda mereka dan membalapnya ke jurusan yang diberitahukan oleh Yohim Tidak lama kemudian tampak beberapa orang penunggang kuda lagi yang menanyakan jalan yang menuju ke Kunlun Siye Maka hal itu telah menarik perhatian anak-anak kampung tersebut, termasuk Yohim Bahkan Tiang Hu, seorang anak kampung berusia 9 tahun yang terkenal sangat nakal telah menarik ujung tangan Yohim Ada apa ramai-ramai? Tentunya di kuil Kunlun Siye tengah diselenggarakan testa katanya, mungkin sahut Yohim tidak tertarik Tetapi tidak lama kemudian telah datang beruntun puluhan penunggang kuda lainnya yang juga menanyakan jalan ke Kunlun Siye Yaitu kuil di mana pusatnya partai perselatan Kunlun Pai Tiang Hu jadi tambah tertarik dia telah mengajak Yohim untuk pergi ke kuil itu Kita melihat keramaian tanda seru ajaknya Tetapi Yohim menggeleng Kita tidak boleh pergi jauh-jauh, Ciyang Pahu, Paman Ciyang, melarang aku pergi jauh-jauh Karena khawatir kena dicelakai orang jahat Hu, Hu, mengapa harus takut? Bukankah kuil Kunlun Siye tidak jauh? Kita bisa melihat keramaian, nanti kita segera pulang Tentu Ciyang Pahu itu tidak mengetahui Ayo titik Dan sambil berkata begitu Ciyang Hu menarik lengan baju Yohim Sebetulnya Yohim tidak tertarik dengan ajakan kawannya ini Namun karena sejak tadi dia melihat puluhan orang yang semuanya menuju ke arah Kunlun Siye Juga dari pakaian mereka yang ketat dan memperlihatkan mereka dari rimba persilatan Yohim Jadi diliputi perasaan heran dan ingin mengetahui juga sesungguhnya apa yang hendak mereka lakukan Terlebih lagi dia melihat, di antara rombongan itu terdapat macam-macam orang dari berbagai golongan Ada imamnya, ada huwasyonya, ada gadis, ada lelaki kasar dan ada juga wanita tua Semuanya memperlihatkan sikap mereka yang berlainan dan aneh-aneh Akhirnya Yohim tertarik juga untuk melihatnya ketika Ciyang Hu mengajaknya berulang kali Dengan cepat kedua anak itu berlari-lari menaiki Kunlun San Beberapa orang anak kampung lainnya telah mencegah Yohim Tetapi Ciyang Hu telah mengawasi mendelik ke arah mereka Sehingga anak kampung itu tidak berani melarang Yohim lagi dengan berlari-berlari Yohim Dan Ciyang Hu telah tiba di muka kudil Kunlun Siye Di luar kudil itu tampak banyak sekali kuda-kuda yang tertambat dan imam-imam dari kudil itu berdiri di pintu gerbang kudil tersebut Yang rupanya menjadi barisan penyambut tamu Di saat itu Yohim dan Ciyang Hu mendekati pintu kudil untuk melihat keadaan di dalam kudil yang tampaknya telah ramai oleh tamu-tamu Suara dari tamu-tamu di kudil itu terdengar ramai sekali Di samping itu imam-imam kecil juga sibuk sekali menyediakan makanan tidak berjiwa untuk para tamu tersebut Melihat suasana seperti itu, Yohim dengan Ciyang Hu menduga pasti akan ada keramaian di kudil tersebut Kedua anak itu hanya berdiri di muka kudil tersebut Karena mereka sama sekali tidak diizinkan untuk ikut masuk Kita masuk dari belakang bisik Tiyang Hu Tetapi lengan baju Tiyang Hu telah dicekal Yohim Jangan katanya dengan cepat mencegah Nanti kalau diketahui Toti yang penjaga kuil, kita bisa dimarahi mereka sedang sibuk Tentu tidak mengetahui perbuatan kita, kata Tiyang Hu Tetapi Yohim telah menggeleng Jangan, aku takut Pengecut, kalau diketahui oleh Toti yang penjaga kuil kita bisa dihukum Ayo, aku yakin tidak akan diketahui Kita bukan hendak mencuri, kita hanya ingin menyaksikan keramaian belaka Tidak, aku tidak mau Pergilah kau saja Aku tidak mau ikut Kata Yohim sambil menggeleng Aku cukup menyaksikan dari sini saja Muka Tiyang Hu berubah dia membentak Mengapa kau pengecut demikian? Ayo cepat, kau ikut tidak Yohim diam saja Kalau kau tidak mau menyaksikan keramaian, mengapa tadi engkau bersedia ikut? Kalau memang tidak berani katakan saja sejak tadi agar aku bisa mengajak yang lainnya Yohim jadi ragu-ragu Tetapi akhirnya karena dia melihat Tiyang Hu seperti marah Dia takut kalau-kalau nanti Tiyang Hu memukulnya, akhirnya Yohim mengangguk juga Baiklah, tetapi jangan lama-lama katanya dan dia telah mengikuti Tiyang Hu memutari kuil itu untuk mengambil jalan di pintu belakang kuil Memang seperti yang diduga oleh Tiyang Hu imam-imam kuil itu tengah sibuk melayani tamu sehingga mereka tidak memperhatikan kedua anak itu Saat itu Tiyang Hu telah menarik tangan Yohim, menyelinap ke dalam kuil melewati dapur dan terus menuju ke ruang dia Ruangan depan kuil itu dipendopo tampak telah berkumpul banyak sekali orang-orang dari berbagai golongan, yang pakaiannya juga bermacam-macam Tiyang Hu mengajak Yohim mengambil tempat sudut ruangan, dekat tirai, sehingga kehadiran mereka berdua tidak diperhatikan orang-orang yang tengah berkumpul di sana Kita jangan terlalu lama di sini, kata Yohim dengan suara yang berbisik Nanti kalau diketahui Tiyang penjaga kuil, kita bisa celaka tanda seru Tiyang Hu hanya mendengus saja Dia telah berdiam diri tidak melayani bisikan Yohim Pergilah kau pulang jika kau takut Akhirnya Tiyang Hu telah berkata jengkel waktu Yohim masih juga sering menarik ujung bajunya mengajak keluar Yohim jadi ragu-ragu Dia menyadari jika dia meninggalkan Tiyang Hu seorang diri di dalam kuil ini Kalau terjadi suatu kecelakaan apa-apa tentu dia yang akan disesali Maka akhirnya Yohim hanya berdiam diri dengan hati yang tidak tenang Saat itu tampaklah para imam-imam kuil tersebut mulai sibuk menyediakan minuman untuk para tamunya Suara tamu yang Tian memenuhi ruangan tersebut semakin ramai saja Di antara suara orang bercakap-cakap, suara tertawa, suara berseru-seru karena tengah bercerita dengan asik sekali Maka keadaan benar-benar sangat ramai sekali Ketika itu di antara sibuknya para imam yang melayani Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul tertalu-talu Dan keadaan di saat itu telah berubah menjadi sepi dan hening sekali Karena memang di saat itu sudah tidak terdengar lagi orang bercakap-cakap dan tidak ada pula orang yang berseru atau tertawa Semua matah telah ditujukan ke arah pintu itu yang bisa menembus ke ruang dalam Semuanya duduk di angli kursinya masing-masing yang berjajar di dalam ruangan itu Dan saat itu, dari balik pintu ruangan dalam tampak telah melangkah keluar Tiga orang imam yang berusia lanjut Yang telah berusia di antara enam atau tujuh puluh tahun Imam yang berjalan di depan yang memelihara jenggot panjang dan telah memutih itu Tidak lain dari Chiang Bun Jin Kun Lun Pai yang bergar Maliang Chin Jin Sedangkan kedua To Jin, di kiri kanannya yang mengiringi Maliang Chin Jin itu adalah kedua adik seperguruannya Yang masing-masing bergelar Uh Pai Chin Jin dan Tu Wihau Chin Jin